Momen di mana aku betul-betul mau terjun ke dunia lari adalah ketika aku mendapatkan sebuah verbal abuse tentang badan aku. Nah, dari situ aku mulai menjadikan momen itu sebagai sebuah momen yang life changing. Halo, nama aku Pris Makin Anti. Aku biasa dipanggil Anti dan saat ini aku bekerja sebagai managing editor di Ranghut Magazine Media Lari Pertama di Indonesia. Gak cuman kerja di media, tapi aku juga seorang pelari rekanasional. Aku sudah berlari sekitar kurang lebih 6 tahun. Aku mulai lari itu dari tahun sekitar 2015. Sehari-hari aku bekerja untuk memberikan informasi tentang dunia lari di Indonesia dan juga atletik pada umumnya. Nah, biasanya aku bantu untuk produksi, mengkurasi, dan juga mencari informasi tentang lari dari mulai gear lari, lalu tips lari yang nantinya juga akan dibagikan ke teman-teman pelari rekanasional. Momen di mana aku betul-betul mau terjun ke dunia lari adalah ketika aku mendapatkan sebuah verbal abuse tentang badan aku gitu ya. Jadi, waktu itu ada yang bilang sama aku ketika aku cerita aku baru mulai lari, ada yang bilang sama aku, orang terdekatku, dan dia bilang kalau aku itu gak pantes disebut sebagai seorang pelari karena secara fisik badanku gak menunjang fisik sebagai pelari gitu. Nah, dari situ aku mulai menjadikan momen itu sebagai sebuah momen yang life changing. Banyak perubahan besar di hidup aku yang aku dapatkan gitu ya ketika aku sudah mulai lari. Yang pertama, aku bisa menerima diri aku sendiri dari berbagai aspek, terutama secara fisik gitu. Karena tadi yang aku pernah bilang, aku sempat dapat ke verbal abuse. Saat itu aku sebetulnya down dan aku sempat berhenti lari sekitar beberapa waktu gitu ya. Aku akhirnya sadar waktu itu kalau ini sebetulnya bisa jadi momen sebuah pembuktian kalau apa yang dikatakan orang itu salah. Aku mulai bangkit, aku mulai lari, aku mulai training atau latihan dengan lebih banyak lagi. Yang kedua, aku merasa experience self development di diri aku gitu. Dari yang misalnya, satu soal komitmen di hal apapun itu gitu ya karena lari membutuhkan komitmen. Terus aku belajar untuk perseverance yang lebih tinggi lagi. Atau daya juang yang aku dapat di lari itu, itu yang akhirnya aku aplikasikan juga gitu di kehidupan aku. Dua atau tiga tahun setelah kejadian itu, akhirnya dan orang itu melihat progresku di Instagram sebetulnya. Karena aku sering posting lari juga gitu ya. Terus aku menyelesaikan beberapa race lari, ikut maraton, training lari. Akhirnya dia datang kembali ke aku dan dia mengucapkan, oh selamat ya. Dia minta maaf sama aku tentang apa yang dia udah lakukan dan dia bilang kalau dia bangga melihat progres aku. Untuk kamu yang mungkin secara sadar atau secara gak sadar pernah melakukan verbal abuse terhadap orang lain. Aku mau ajak kamu semua untuk sama-sama kembali merefleksikan kata-kata itu dan coba put yourself in their shoes. Coba merasakan apa yang mereka rasakan ketika kata-kata itu mereka dapatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku mau ajak kamu juga untuk coba ngelihat lagi kata-kata kamu. Apakah sebetulnya kata-kata yang kamu keluarkan itu betul faktanya? Aku suka banget sama pekerjaan aku sekarang. Gak cuma memberi makna bagi hidup aku atau diri aku sendiri, tapi juga buat orang lain. Cara aku mencari inspirasi di pekerjaanku adalah lari. Dengan berlari itu, setiap hari aku menemukan inspirasi yang berbeda-beda. Gimana misalnya lari itu membebaskan pikiran kita, memberikan kesempatan untuk berekspresi. Nah, inspirasi-inspirasi itu yang aku temukan dan selalu aku dapetin berbeda-beda di setiap harinya dan di setiap lari aku. Gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.